Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GateTV, Gate News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif, bersama saya Sylvia Rizki Saya Yofi Sofia, inilah Gate News lengkapnya Intro Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Jelang bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, harga daging di Pasar Tanah Mirah Taliwang mengalami kenaikan Ya, harga daging semula Rp95.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya Harga daging segar tanpa tulang di Pasar Tradisional Tanah Mirah Kabupaten Sumbawa Barat Mengalami kenaikan menjelang masuknya bulan puasa di kisaran Rp100.000 sampai Rp110.000 per kilogram Tingginya harga tersebut akibat mahalnya harga hewan ternak di sejumlah daerah di Sumbawa Barat Kenaikan harga daging cukup signifikan, mulai dari harga Rp95.000 per kilogram, naik menjadi Rp100.000 sampai Rp110.000 per kilogramnya Kenaikan harga daging terpantau tidak hanya terjadi di Pasar Tradisional Tanah Mirah Kabupaten Sumbawa Barat Namun, sejumlah daerah di Pulau Sumbawa mengalami kenaikan juga Meloncaknya harga daging tersebut berdampak pada pengurangan pembeli dan sepinya aktivitas jual beli di pasar Selain daging, sejumlah bahan pokok lain seperti daging ayam, ikan segar, dan ikan kering cenderung stabil dan masih terpantau di harga normal Ahmad, salah satu penjual daging mengaku kesulitan mendapat daging sapi Mereka harus mencari sampai ke wilayah Sumbawa Besar karena sebagian para jagal sapi yang ada di Sumbawa Barat Memilih menjual daging ke Pulau Lombok dengan harga yang relatif lebih tinggi Akibatnya, stok daging di Sumbawa Barat berkurang dan pasar menjadi sepi pembeli Ini kan sudah menjadi rutinitas Apapun yang kita lakukan pasti akan terjadi inflasi yang biasa kami sampaikan kepada dinas terkait Kalau dianggap sudah di luar watas kewajaran, ya tentu dinas terkait harus segera melakukan operasi pasar Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GTV Meski baru dibuka dan berjalan beberapa bulan, Balai Latihan Kerja Lombok Utara sudah banyak peminatnya Ini terlihat dari antusiasnya para siswa-siswi dalam mengikuti pelatihan Balai Latihan Kerja Lombok Utara saat ini baru membuka dua jurusan, yaitu jurusan perhotelan dan jurusan pengembangan hasil pertanian Di Balai Latihan Kerja ini, para siswa hanya mengikuti pelatihan selama satu bulan saja Setelah itu, akan ditraining di hotel dan restoran yang ada di Lombok Utara selama tiga bulan Usai pelatihan, para siswa kemudian akan diberikan sertifikat keterampilan sebagai bekal untuk bekerja di hotel maupun restoran Saya sebelumnya kerja, kerja jadi waiter, sebelumnya kegiatan Kegiatannya kerja, terus saya berhenti kerja, saya nganggur berapa bulan, udah tiga bulan saya nganggur makanya masuk-masuk sini Namun kemampuan dan kepercayaan diri yang dimiliki setelah lulus masih menjadi kendala para siswa untuk bisa masuk dunia industri Para siswa-siswi yang mengikuti pelatihan ini rata-rata adalah pemuda yang sudah tamat sekolah SMA sederajat dan hampir tiga tahun lebih menganggur Untuk jurusan, ada dua jurusan, yang pertama jurusan perhotelan, yang kedua jurusan pengolahan hasil pertanian Dan ini tahun pertama kita melakukan pelatihan namanya pelatihan berbasis kompetensi Pelatihan berbasis kompetensi ini sendiri adalah dihajatkan untuk warga kita, dihadir kita, warga asli Kabupaten Lombok Utara yang memang belum mendapatkan kesempatan berkarya Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Produk kerajinan alami, kian hari makin digemari, tak terkecuali produk atap yang terbuat dari alang-alang Banyak kafe dan restoran menggunakan produk yang satu ini Ya bahkan sekarang ini permintaan atap alang-alang sudah mampu menembus ke pasar macanegara Berlokasi di tepi Jalan Lopan Labu Api, para pengrajin tengah sibuk membuat atap yang terbuat dari alang-alang Setiap hari, para pengrajin bisa memproduksi 50 hingga 100 atap alang-alang Untuk bahan baku, mereka memperolehnya dari sekotong Untuk satu truk bahan baku, mereka membelinya dengan harga 13 juta rupiah Dalam satu truk alang-alang bisa diproduksi menjadi 1.200 buah atap Atap alang-alang tersebut dijual dengan kisaran harga 20 ribu untuk ukuran 4 meter dan 15 ribu untuk ukuran 3 meter Pengrajin mengaku memperoleh keuntungan 40 hingga 85 persen Hal ini tergantung jenis dan ukuran yang terjual Jika yang terjual 1.200 atap berukuran 3 meter, pengrajin mendapat untung 40 persen Sementara jika semua atap tersebut berukuran 4 meter, maka keuntungan yang diperoleh mencapai 85 persen Produk atap yang terbuat dari alang-alang makin digemari Banyak cafe dan restoran menggunakan produk satu ini Bahkan saat ini permintaan atap alang-alang sudah mampu menembus pasar mancanegara 25 biji atau 20, 15, 90 Setiap 3 bulan, pengrajin mengirim 1.200 atap alang-alang untuk dikirim ke Malaysia Usaha atap alang-alang cenderung meningkat meski banyak atap modern yang bermunculan Hal ini dikarenakan atap alang-alang dapat memberikan kenyamanan sekaligus tahan lama hingga 5 tahun Dari Lompok Barat, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, Ket TV Eva Mirsa dalam agama Islam disebutkan bahwa arliur anjing termasuk najis Tak heran banyak umat Islam yang memilih tidak memelihara anjing Namun itu bukan berarti Islam membenci anjing Ya itulah yang menjadi motivasi Desi Marlina, perempuan berusia 35 tahun asal kopang ini Kini jadi bahan pembicaraan Hal ini dikarenakan dirinya yang berfoto memberi makan puluhan anjing dalam balutan hijab Sinar mentari pagi yang bersinar Sebagai pertanda Desi Aprian Hijab berasal desa kopang Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Memulai rutinitas hariannya Memacu kendaraan ke pasar untuk sekedar membeli ekor ikan tongkol Sebagai menu makan sejumlah anjing piaraannya hari itu Kecintaan kepada binatang terutama anjing sudah tertanam sejak kecil Hingga tumbuh menjadi gadis dewasa, rasa cinta kepada binatang tak juga luntur Hingga mengenakan hijab, hobi itu semakin menjadi-jadi Bahkan anjing piaraannya saat ini berjumlah 23 ekor Yang dilepas liar dan hanya pulang saat malam tiba Memegang, mengelus, dan mencumi bahkan membersihkan kotoran anjing Sudah biasa dilakukan gadis 35 tahun ini Uluran hijab panjang yang menutupi tubuhnya tidak menjadi halangan dirinya untuk bermain dengan hewan piaraannya Hingga banyak buli, cemohan, serta cacian terhadap kebiasaannya yang tergolong kontroversial ini Salat, baju saya ganti, tangan saya sucikan semua, saya sabun semua tangan, itu seperti harus suci dulu Jadi kalau saya biasa ngerescue, kalau berpergian saya bawa 2-3 baju salinan di mobil Baju salinan setelah saya selesai bersentuhan dengan hewan ini Terus saya cuci tangan saya, saya ganti baju saya, baru saya salat Bukan karena salah memelihara anjing, namun karena hijab yang dikenakan Serta interaksi berlebihan dengan binatang yang dianggap najis dalam keyakinan agama yang dianutnya menjadi persoalan Majelis Ulama Indonesia Kebupaten Lombok Tengah bahkan menyebut binatang anjing dalam Islam masuk dalam kategori najis berat Atau najis mughalazah Sehingga seluruh aktivitas yang bersentuhan dengan binatang ini, terutama air liurnya, dapat mempengaruhi sahnya ibadah yang lain, seperti sholat Menurut Imam Sapi bahwa anjing liur termasuk binatang yang dihukumkan najis mughalazah Nah ketika ada interaksi dia dengan binatang itu, maka bagi masyarakat dan berdasarkan pengetahuan agamanya seperti itu Maka sama saja dia bergelut dengan najis, berarti dia pakaiannya kemudian badannya adalah najis, terkontimasi dengan najis Kemudian juga memelihara anjing itu memang ada penegasan dari Rasulullah Tidak akan dimasuki rumah orang itu selagi disitu ada melihara anjing itu Meski kerap diperingati, namun gadis yang bertekad mengabadikan hidupnya untuk melindungi anjing liar dari tangan jahat manusia sudah bulat Dan ia tetap berkeyakinan apa yang dilakukannya adalah baik di sisi sang pencipta Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Air terjun sendang gila, salah satu ikon pariwisata Lombok Utara yang mendunia dan menjadi andalan daerah setempat Maka tak heran setiap hari air terjun ini selalu ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara Air terjun sendang gila ini terletak di desa Senaru, kejamatan bayan Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Apiak wisata ini masih berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Dan merupakan pintu masuk pendakian menuju Gunung Rinjani Jadi tidak heran, air di sendang gila ini terasa sangat sejuk dan alami Karena berasa langsung dari mata air Gunung Rinjani Air terjun sendaru ini oleh penduduk setempat juga sering disebut sebagai batu kok atau batu kerbau Konon, menurut cerita rakyat setempat, sendang gila adalah tempat bidadari mandi ketika turun ke bumi Ada juga yang berpendapat bahwa nama ini berasal dari seorang yang menemukan air terjun ini secara tidak langsung Saat memburu singa yang masuk ke hutan setelah mengacaukan sebuah kampung Penduduk kampung setempat menyebutnya Singa Gila atau dengan sebutan Sengang Gila Namun, lambat laun pelafalan tersebut menjadi sendang gila Para penduduk percaya bahwa mandi ataupun membasuh muka di air terjun sendang gila ini Akan membuat seorang menjadi lebih muda satu tahun daripada usia sebenarnya Air terjun yang berketinggian 600 meter di atas permukaan laut Dan memiliki ketinggian kurang lebih 31 meter dari dasar sungai ini Memiliki dua tingkatan Tingkat pertama muncul di atas tebing dan jatuh ke dasar kolam di bawahnya Sedangkan tingkat kedua air meluncur langsung menuju sungai yang mengalir tepat di bawahnya Untuk menuju ke tempat ini, Anda harus menempuh jarak 70 km dari kota Mataram Dengan waktu perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4 Serta harus melewati 200 anak tangga yang mencapai ketinggian 40 meter Kemudian melalui jembatan berlubang dan sebuah lembah yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 15 menit Tapi untuk Anda yang suka tantangan, Anda bisa mencoba melewati jalur alternatif lainnya Yaitu dengan cara menyelusuri pinggir lembah yang agak curam Dan mengikuti saluran irigasi Serta menyeberangi jembatan yang terbuat dari rotan Untuk Anda yang ingin bermalam pun, di lokasi wisata ini telah tersedia penginapan-penginapan sederhana Dan pelayanan jasa pendakian yang cukup memadai Sekarang ini senaru sudah mulai geretnya naik Senaru sudah mulai geretnya naik Terkait masalah dari destinasi wisata Kita pemerintah desa berusaha untuk mempromosikan Untuk mempromosikan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung perwisata Bagaimana? Anda tertarik? Cukup dengan membayar tiket masuk 5.000 rupiah saja Anda sudah bisa memasuki dan menikmati sejuknya air terjun sendang gila ini Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, KETV Ya baik, pemirsa berita mengenai air terjun sendang gila sekaligus mengakhiri jumpa kita pada GAT News kali ini Berbagi terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media, Facebook, serta Youtube Wakil seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!